Oke saya mulai pertanyaannya Perkenalkan Mas Sayario dari Dewan Rakyat Lampung Pertanyaannya, pertanyaannya simpel Apakah Pak Anies berani melaksanakan dan merealisasikan undang-undang pokok agraria Itu pertama Dan kalau pun berani Apakah strategi ataupun mekanisme yang Bapak lakukan Untuk menerapkan ataupun merealisasikan mekanisme undang-undang pokok agraria Mungkin itu terakhir Jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau soal berani atau tidak Siapapun bila dia melanggar hukum Bila dia justru merusak keadilan Maka dia harus dilawan Jadi dalam konteks itu Insya Allah kita akan tegakkan keadilan Kita jalankan reform Dan kami melakukan di Jakarta dengan gugus tugas Kita membentuk tugas-gugas untuk reformasi agraria Dan yang diundang siapa? Yang diundang itu adalah Aktivis-aktivis reformasi agraria Dan pakar-pakar agraria masuk di dalam gugus tugas Jadi aktivisnya gak usah rame-rame di luar Aktivisnya ikut dalam merumuskan kebijakan Supaya timbul keadilan Perdebatannya disitu Dan disitu kemudian didiskusikan caranya Dan itu juga yang kami kerjakan Saya beri contoh Ada satu tempat namanya Tanah Merah Tanah Merah itu Tanah yang digunakan oleh rakyat puluhan tahun Dan diakui sebagai milik BUMN Saya itu tanya sama BUMN Ini BUMN dulu beli tanahnya dari siapa? Oh gak beli pak? Itu adalah bekas dari perusahaan Belanda Oke pertanyaan saya berikutnya Perusahaan Belanda dulu beli dari siapa? Memang ada perusahaan Belanda beli dari rakyat? Gak ada lah Dia datang kesini udah garis-garisin aja tuh Pertanyaannya untuk apa merdeka Kalau rakyat itu gak bisa dikembalikan kepada rakyat tanahnya Betul tidak? Jadi ketika saya berjanji kepada warga Waktu itu saya menandatangani kontrak Dengan warga Kontrak itu saya tuntaskan Bahkan warganya itu bilang Pak Anies Dulu ada calon gubernur kesini Tanah tangan kontrak Tapi belum selesai Kontraknya sudah tidak lagi jadi gubernur Jadi saya katakan Ini kontrak saya tanda tangani Dan saya berkomitmen 5 tahun di Jakarta Lalu komitmen itu saya jalani Jadi jangan menilai saya berdasarkan perilaku orang lain Sedangkan Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati